Tim penyelamat di Turki berhasil mengevakuasi seorang wanita tua dari bawah reruntuhan di kota Elbistan, Provinsi Kahraman Maras pada Kamis. Korban yang telah berada di bawah reruntuhan selama lebih dari 72 jam dalam suhu minus 15 derajat celcius harus dipasang penyangga leher sebelum dibawa ke rumah sakit oleh tim penyelamat. Korban menjadi satu-satunya yang bisa selamat di keluarganya setelah kehilangan suami dan sejumlah anak perempuannya. Di kota, tim penyelamat harus membentuk rantai manusia saat mereka menggalir reruntuhan bangunan dan mencoba mendengarkan suara rentihan minta tolong dari dalam reruntuhan. Masih di Provinsi Kahraman Maras, tim penyelamat tentara Israel menarik bayi berusia 2 tahun yang masih hidup dari bawah reruntuhan. Sebuah video tentara Israel menunjukkan penyelamatan menarik bayi dari puing-puing dan mengukusnya dengan selimut termal sebelum dibawa dengan tandu. Di tempat lainnya, tentara Israel menunjukkan tim Israel bersama dengan tentara dan sukarelawan sipil berusaha menyelamatkan seorang wanita berusia 26 tahun yang ditemukan hidup-hidup di reruntuhan bangunan yang hancur. Tim penyelamat dan medis mengatakan mereka telah menyelamatkan 10 warga sipil di daerah yang dilanda gempa dan akan melanjutkan upaya mereka untuk menemukan dan menyelamatkan warga sipil lainnya. Data yang dikeluarkan pemerintah Turki, korban tewas melonjak menjadi hampir 16 ribu orang pada Kamis. Harapan semakin tipis untuk menemukan orang yang masih hidup seiring dengan berjalannya waktu.